All my inspiration, keep the best for me and you, keep the best for me and you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam inspirasi pemirsa GED TV Saat ini saya Sylvia Rizky sedang berada di Hotel Santosa Tepatnya pada hari ini sedang berlangsung rakornas dan munas ketiga dari forum sekretaris daerah seluruh Indonesia atau Forses Dasi dan berikut liputannya untuk Anda Nusa Tenggara Barat kembali dipercaya menggelar sebuah event berskala nasional Kali ini Nusa Tenggara Barat dipilih menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan rapat koordinasi nasional dan musyawarah nasional ketiga forum sekretaris daerah seluruh Indonesia atau Forses Dasi Acara ini digelar di Hotel Santosa Senggigi pada Rabu 25 sampai dengan 27 April 2018 Pada pembukaan rakornas dan munas Forses Dasi ketiga ini berlangsung sangat meriah dan kegiatan ini diikuti oleh 25 sekda provinsi dan 500 sekda kabupaten kota Dalam sambutannya Ketua Umum DPP Forses Dasi Dr. Insinyur Sri Priyono meminta agar seluruh peserta bisa memanfaatkan rakornas ketiga Forses Dasi ini untuk mendapatkan solusi tentang permasalahan pemerintah daerah selama ini Kepada mantan sekda pengurus DPP Forses Dasi yang masih aktif kami undang untuk naik ke atas panggung Penerima penghargaan pertama Ibu Profesor Dr. Insinyur Hajah Winarni Monoarfa MS Dan penerima penghargaan kedua Bapak Ridham Priskab SHMHMM Dan untuk menyerahkan kedua penghargaan ini kami mohon kesedihan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Umum DPP Forses Dasi Bapak Dr. Insinyur Sri Priyono KSMP Sekali lagi kami undang Bapak Ridham Priskab SHMHMM untuk ikut maju menerima penghargaan dari Ketua Umum DPP Forses Dasi Baik kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Profesor Dr. Insinyur Hajah Winarni Monoarfa MS telah menerima penghargaan sebagai mantan sekda pengurus DPP Forses Dasi yang hingga saat ini masih aktif Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam jatah untuk kita sekalian Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang terhormat Bapak Komendor Nusa Tenggara Barat Bapak Dr. Tuan Guru Bajang Tiai Haji Muhammad Zainul Majidi yang dimuliakan Allah Yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri yang diawakiti oleh Bapak Stapali Menteri Bidang Pemerintahan Senior saya, Mas Suhajar Yantoro Saudara-saudara saya dari Sekda Provenci, Kabupaten Kota Dan tidak lupa ada yang mewakili Pengurus Forum Sekjen, Sestama Dan juga Asrina Tadi ada datang saudara saya Pak Sekretaris Pak Ketua DPR dan juga Porkom Pindah Provenci Nusa Tenggara Barat Para narasumber dan hadirin yang berbahagia Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT Alhamdulillah pada malam hari ini Kita bersama-sama hadir Dalam acara pembukaan musawarah nasional Ketika Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia, Forse Stasi Tahun 2018 di Hotel Santosa, Senggiki Nusa Tenggara Barat Yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Hingga 27 April 2018 Atas nama pribadi dan selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat DPP Forse Stasi Saya sampaikan apresiasi yang tinggi Dan terima kasih kepada Bapak Gubernur Dan jajarannya Pemerintah Provenci Nusa Tenggara Barat Atas perkenannya menjadi tuan rumah Pada pertemuan kali ini Dan luar biasa penyelenggaranya Dari tiga yang saya ikuti Rakornas dan Munas Kalineah Yang paling meriah dan paling membahagiakan Untuk itu terima kasih Pak Gubernur Dan khususnya saudara saya Pak Sekda Tenggara Barat Hadirin yang saya hormati Dalam Munas ketiga Forse Stasi ini Akan kita bahas beberapa isu strategis Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah provinsi Dan juga pemerintah Kabupaten Kota pada saat ini Yaitu terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini Ada beberapa permasalahan dan isu yang Besok akan kita bahas bersama Yang pertama adalah bagaimana membangun integritas Aparatur Sibir Negara Yang kedua adalah bagaimana pengaturan pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Tinggi Pratama Khususnya adalah Sekda Dan juga Sekda Kabupaten Kota dan Provinsi Yang ketiga adalah upaya pemerintah daerah Dalam memenuhi prasyarat Untuk memperoleh dana insentif daerah Yang keempat adalah kebijakan pemerintah Dalam penataan kelembagaan inspekturat Badan penanggulangan bencana daerah BBBD Badan Koordinasi Wilayah Pakor Wil Dan juga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Yang kelima adalah perlunya mendorong Birokrasi yang inovatif Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Yang keenam adalah peningkatan peran korbi Dalam percepatan reformasi birokrasi Dan yang ketujuh adalah perlunya contoh nyata Dari pemerintah daerah yang telah Menerapkan kebijakan dalam mewujudkan Good governance dan clean government Bapak Menteri, Bapak Kementerian dan Nadirian yang berbahagia Dalam beberapa permasalahan di atas DPP Porsesiasi telah menyampaikan surat Kepada pemerintah pusat Baik kepada Presiden maupun Kementerian Dan lembaga terkait Untuk mendapatkan solusi Atas permasalahan dan isu-isu tertakdi setelur Harapan kami Pemerintah pusat juga akan bisa Segera menindaklanjuni Untuk memberikan penyelesaiannya Dengan terbitnya peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 Tentang manajemen ASN bagai negeri sipil Terdapat perubahan Pembinaan manajemen PNS Yang selama ini pada konsep Convert zone Bertransisi menjadi competitive zone Dengan menekankan tiga aspek Yaitu Kualifikasi Kompetensi dan kinerja Untuk mewujudkan hal tersebut Dibutuhkan kesiapan sistem Dan perubahan mindset PNS Dalam membangun kinerja Dalam hal ini Harapan kita bersama Para sekda mempunyai tugas Sebagai pejabat yang berwenang Dan menjadi leading sektor Di bidang administrasi penyelenggaran pemerintahan Diharapkan dapat menjadi motor Penggerak perubahan Di samping itu Gerakan revolusi mental Jangan perlu terus didorong Pelaksanaannya di seluruh wilayah Indonesia Sebagai upaya mewujudkan reformasi Birokrasi secara menyeluruh Menuju pemerintahan yang berkelas dunia Untuk itu Para peserta diharapkan dapat Memanfaatkan kesempatan yang baik ini Untuk mendapatkan solusi Tentang permasalahan-permasalahan Pemerintah daerah tersebut Melalui Rakornas dan Munas Ketiga proses dasi ini Yang dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Saya berharap dapat menjadi Forum pertemuan Yang sekaligus untuk arena Berdiskusi Dan memberikan masukan Kepada pemerintah pusat Melalui narasumber Yang kita hadirkan pada kesempatan ini Yang insya Allah besok Dan juga malam ini Akan melakukan paparan Yaitu dari Kementerian Dalam Negeri Kementerian PAN dan RP Kementerian Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Aparatur Sibri Negara Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat Bapak Gubernur Jawa Timur Dewan Pengurus Nasional Korbi Dan juga Lembaga Administrasi Negara Bapak Menteri Bapak Gubernur yang saya hormati Hampir tiga tahun Kepengurusan Korpsi Sedasi Periode 2016-2018 Tepatnya 31 Desember 2018 Akan berakhir Dan akan dilanjutkan Oleh Kepengurusan DPP Korpsi Sedasi Periode berikutnya Saya menerah menyadari Secara pribadi dan selaku ketua umum DPP Korpsi Sedasi Maupun Sekenang Pengurus DPP Korpsi Sedasi Mohon maaf yang sebesar-besarnya Apabila Korpsi Sedasi selama ini Belum dapat memberikan banyak manfaat bagi anggota Yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Maupun Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Se-Indonesia Untuk itu Saya berharap Mudah-mudahan pada berode selanjutnya Korpsi Sedasi dapat mewujudkan harapan kita bersama Untuk memperjuangkan anggotanya Maupun untuk memberikan masukan Kebijakan Pemelenggaraan pemerintahan Pada Munas ketiga Korpsi Sedasi ini Kami akan sampaikan laporan bertanggung jawaban DPP Korpsi Sedasi Periode 2016-2018 Yang insya Allah akan kami bacakan besok pagi Melimputi capaian hasil kegiatan Maupun laporan keuangan Sedangkan agenda khusus Mengenai Munas ketiga Adalah pemilihan Kepengurusan baru DPP Korpsi Sedasi Periode 2018-2021 Bapak Gubernur Bapak Setapa Ali yang saya hormati Demikianlah beberapa yang bisa sampaikan Pada kesempatan yang membahagiakan ini Kita berdoa bersama Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar Memberikan manfaat kepada kita semua Selanjutnya kepada Bapak Menteri Atau yang mewakili Dan juga Bapak Gubernur Pusat Tenggara Barat Saya mohon berkenan untuk memberikan Arandan sambutannya Sekali lagi Saya selaku tahu umum DPP Korpsi Sedasi Menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya selama ini Dan khususnya pada forum yang berbahagia ini Pada Bapak Sekda Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan jajaran pengurus Komisariat Korpsi Sedasi Nusa Tenggara Barat Atas kesiapan dan Kesiagaannya menjadi Tuan rumah Munas Korpsi Sedasi Pada tahun 2018 Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketua Penitia Acara Haji Rosyadi Sayuti Sekaligus sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam sambutannya mengatakan Kegiatan Rakornas dan Munas kali ini Selain untuk membentuk kepengurusan baru Dan ajang silaturahmi Juga akan menjadi langkah awal Untuk meningkatkan mutu dan kualitas pemerintahan Dalam mengawal kebijakan pimpinan Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammadin wala'alihi wa sahbihi jama'in amabak Yang kita sama-sama hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat Bapak Doktor Tuan Guru Bajan P.H. Muhammad Janu Majri Yang kita sama-sama hormati Yang mewakili Bapak Mendagri Ini saudara saya Pak Gubernur Bang Doktor Suhajar Biantoro Kami seangkatan menjadi Kepala Bapak Pedra dulu 2008 Beliau dari Kepri, saya dari NTB Namun beliau 3 tahun Kepala Bapak Pedra Kemudian menjadi Rektor IPDN Sempat menjadi penjabat Gubernur Kemudian sekarang menjadi setap ahli Menteri Dalam Negeri Selamat datang untuk kesikian kali Bang Hajar Yang saya hormati senior saya Bapak Doktor Seripur ini yang ketua Porses Dasi Sekedera Jawa Tengah Yang tadi bisik-bisik sama saya Pak Ros, mau jadi ketua enggak? Ya tergantung Bapak saja saya bilang Kalau Mas Pur masih tetap mengabdikan diri untuk Porses Dasi sampai ini Munggo Ya udah tergantung besok teman-teman lah Karena Porses Dasi ini Pak Gubernur Ini Munas yang ketiga Yang pertama dulu di Makassar Kemudian waktu itu terpilih Sekedah Sulawesi Selatan Kemudian di Jakarta Tadi Mas Pur cerita Bapak teman-teman menunjuk beliau Waktu Munas di Jakarta Untuk menjadi ketua Hingga Munas di Mataram pada kali ini Bapak Ketua DPRD Yang mewakili Buk Ketua Pak Hadi Dekan-dekan Anggota Forkum Pimda Provinsi Nus Tenggara Barat Seluruh sekda provinsi Yang hadir Pembeli khusus Saudara saya Tetangga sebelah Sekda provinsi Bali Yang kemarin sama-sama berjuang Untuk menjadi tuan rumah PON Ke-21 Bali Nus Tenggara Barat Bersama-sama dengan Sekda dari Kalimantan Selatan Kemudian sekda dari Sumatera Utara dan Aceh Sekaligus saya laporkan Bapak Gubernur Yang berhasil menjadi tuan rumah PON 2024 Adalah daerah istimewa Nanggru Aceh Darussalam dan Sumatera Utara Tepuk tangan untuk Kawan-kawan dari Aceh dan Sumatera Utara Yang telah terpilih Menjadi tuan rumah PON Ke-21 2024 Yang akan datang Bapak Gubernur Bapak Gubernur Bapak Yang Mughalipan Menda Gedi Dekat-dekat sekalian Acara Munas yang ketiga ini Menurut catatan yang ada pada panitia Dihadiri oleh Secara langsung Kurang lebih 23 Sekda Provinsi Se-Indonesia Termasuk Profesor Winarni Ini beliau Juga angkatan kami di Bepeda Sekarang sudah Purna tugas Sebagai Sekda Gorontalo Tapi tetap menjadi ketua Forum KTI Selamat datang Bu Prof Dan Hampir 400 lebih Atau bahkan 500an Sekda Kabupaten Kota Sehingga jumlah peserta Kurang lebih 650 peserta Yang umumnya Bapak Gubernur Tidak ada yang datang sendiri Kalau tidak Dua Tiga Bahkan ada yang Tidak menghitung istri sendiri Sehingga peserta Yang hadir Dalam acara ini Menurut Hitungan kami Kurang lebih 1.500 orang Tiga kali lipat Dari Kebutangan Untuk kita semua Dan untuk Mempersiapkan acara ini Kami Membentuk panitia Di bawah generasi Rekan-rekan dari Biro Organisasi Pak Yusro dan kawan-kawan Dan Sekda Kabupaten Lombok Barat Pak Taufik dan kawan-kawan Yang bahkan Pada hari Jumat yang lalu Pak Gubernur Sekaligus saya laporkan Sekda Lombok Barat Saking inginnya Tempat ini betul-betul Nyaman Aman Bersih Mengarahkan Seluruh Staffnya untuk Kutong Royong Di tempat ini Tumpu tangan untuk Pak Taufik Sekda Kabupaten Lombok Barat Sehingga Acara kita pada hari ini Besok dan lusa Insya Allah akan berjalan Dengan sebaik-baiknya Mendapatkan hasil Sesuai yang kita Rencanakan Dimana pada acara Munas ini Disamping untuk Pemilihan pengurus Juga menghadirkan Berbagai narasumber Dari Kementerian Dalam Negeri Yang malam hari ini Akan memberikan Paparannya Setelah selesai acara Pembukaan Kemudian dari Kementerian Pan RI Kemudian dari KPK Dari Kementerian Keuangan Dan lain-lain Mudah-mudahan Acara ini Akan mendapatkan Barokah Dari Allah SWT Atas nama Tuhan rumah Kami mengucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada seluruh Beserta sekalian Yang telah Berpartisipasi Menghadiri acara Menghadiri undangan kami Pada malam hari ini Besok dan lusa Sekaligus Kami juga mohon maaf Menakala Dalam acara ini Ada hal-hal yang Kurang berkenan Di penghujung acara Di hari ketiga Bapak Komendor Kami akan membagi Kelompok Peserta Munas ini Ketiga daerah wisata Yang pertama adalah Ke Daerah Kota Mataram Dan sekitarnya Kemudian Ke Narmada Dimana Sekedal Lombor Barat Kembali akan menjadi Tuan rumah Untuk acara Makan siang Dan Yang ketiga adalah Ke Kabupaten Lombok Utara Dimana Sekedal Lombok Utara Akan menjadi Tuan rumah Pada hari Ketiga nanti Mudah-mudahan Semua yang kami Persembahkan Akan memberikan Kesan Dan kenangan Yang terindah Bagi seluruh Bapak Ibu sekalian Peserta Munas Ketiga Korses Dasi Pada Kali ini Demikianlah Yang dapat kami Sampaikan Sebagai Panitia Lebih kurang Sekali lagi Kami sampaikan Perbunan maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sementara itu Gubernur Nusa Tenggara Barat Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi Yang sekaligus Membuka acara Mengingatkan Pentingnya Peran Seorang Sekretaris Daerah Bagi TGB Jabatan Sekerdaerah Sangat penting Dibaratkan Sebuah leher Dalam Sebuah Badan Dan Kepalanya Adalah Gubernur Atau Bupati Dan Wali Kota Gubernur Berpesan Agar Sekretaris Daerah Bisa Lebih Kreatif Inovatif Dan Mampu Menterjemahkan Keinginan Pimpinan Daerah Mereka Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Sayyidina Muhammad Ibn Abdullah Wa Ala Alihi Was Sohbihi Wa Mantabiah Hudahu Wa Nasarahu Wabalah Ila Yom Al-Qiyamah Amma Ba'aduh Selamat Malam Dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Yang Sama-sama Kita Hormati Bapak Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Urusan Pemerintahan Bapak Suhajar Dewantoro Bapak 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 Doktor Insinyur Sri Puriono Sekda Jawa Tengah Bapak Bapak-bapak Para Pimpinan DPRD Provinsi Maupun Kabupaten Kota Senusa Tenggara Barat Rekan-rekan Para Pimpinan Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Barat Bapak-bapak Dan Ibu-ibu Para Tamu kami Yang kami Banggakan Dan kami Hormati Seluruh Sekretaris Daerah Anggota Fordesasi Yang berkesempatan Hadir pada hari ini Dan hadirin Hadiru sekalian Yang dirahmati Allah Subhanahu Alhamdulillah Wasyukrulillah Pada malam hari ini Saya Muhammad Zainul Majdi Sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan bersuka cita Karena Pada malam hari ini Saya Dan kami Semua Warga Nusa Tenggara Barat Berkesempatan Untuk Menjadi Tuan rumah Dan menerima Kehadiran Kunjungan Silatul Rahim Dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional Dan sekaligus Munas ketiga Fordesasi Harapan saya Dan kami semua Warga Nusa Tenggara Barat Bapak Ibu Para Sekda Dari seluruh Indonesia Dan seluruh Rombongannya Mudah-mudahan Selama di NTB Mendapat Kesan Dan hal-hal Yang baik Bapak Ibu Hadirin Dan hadiru Sekalian Rasanya Sudah Cukup lengkap Dari Sambutan Ketua Panitia Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dilanjutkan Sambutan Dari Bapak Ketua Fordesasi Bapak Doktor Sripuryono Sekda Jawa Tengah Lalu tadi Dilengkapi Dan ditegaskan Oleh Bapak Doktor Suhajar Staf Ahli Menteri Urusan Pemerintahan Rasanya Dari Sambutan Sambutan Itu Kita Semua Mendapatkan Gambaran Yang Utuh Bagaimana Pentingnya Peran Sekretaris Daerah Di dalam Era Otonomi Daerah Ini Maka Pada Kesempatan Ini Saya Tidak Banyak Menyampaikan Sambutan Hanya Ingin Menambahkan Beberapa Hal Pertama Saya ingin Mengajak Bapak Bapak Dan Ibu Para Sekda Seluruh Indonesia Anggota Ferdesasi Untuk Mengingat Bahwa Sesungguhnya Otonomi Daerah Dengan Desentralisasinya Itu Adalah Instrument Untuk Menghadirkan Kesejahteraan Rakyat Maka Di tengah Dinamika Apapun Dalam Penerapan Pemerintahan Yang Sangat Dinamis Dengan Pendekatan Yang Terus Dikembangkan Dari Waktu Ke Waktu Bahkan Tadi Bapak Sekretaris Bapak Staff Ahli Urusan Pemerintahan Menyebut Tentang Revolusi 4.0 Atau Revolusi Yang Keempat Maka Di dalam Perubahan Perubahan Yang Sangat Dinamis Itu Saya Mengajak Kita Semua Untuk Tetap Mengingat Satu Esensi Yang Sangat Penting Bahwa Keseluruhan Dari Sistem Pemerintahan Yang Kita Pilih Ini Bukanlah Menjadi Tujuan Tetapi Sistem Yang Kita Pilih Adalah Instrumen Untuk Menghadirkan Kesejahteraan Masyarakat Ini Satu Hal Yang Menurut Saya Penting Untuk Kita Ingat Karena Dengan Demikian Kita Akan Selalu Reflektif Kalau Misalnya Kita Bicara Tentang Otonomi Daerah Dengan Penguatan Institusi Yang Terasa Sekarang Sampai Bahkan Tingkat Desa Ada Penguatan Penguatan Institusional Yang Terus Dibangun Kalau Di Provinsi Tadi Disampaikan Ada Pak Sekda Sebagai Leher Di Kabupaten Kota Juga Seperti Itu Nah Dalam Pengukuhan Institusi Ini Kita Tidak Boleh Lupa Bahwa Yang Utama Adalah Bagaimana Maksimal Keseluruhan Yang Kita Kerjakan Itu Bisa Menghasilkan Kesejahteraan Untuk Masyarakat Setiap Saat Kita Harus Reflektif Kalau Kita Melihat Dari 1998 Lalu Awal Tahun 2000 Ketika Desentralisasi Mulai Dilaksanakan Kita Bisa Saat Ini Rasanya Sudah Cukup Waktu Untuk Kita Membolak Balik Untuk Membuka Kembali Halaman Halaman Yang Lalu Terkait Dengan Hal-hal Yang Sangat Substantif Terkait Dengan Kesejahteraan Masyarakat Baiklah Kalau Kita Misalnya Melihat Pertumbuhan Ekonomi Alhamdulillah Terus Berjalan Kemudian Juga Banyak Perkembangan Perkembangan Di Seluruh Penjuru Negeri Tetapi Jangan Lupa Bapak Ibu Bahwa Ada Agenda Yang Terkait Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Yang Merata Pembangunan Yang Inklusif Dan Mengurangi Ketimpangan Yang itu Masih Menjadi Agenda Yang Penting Untuk Kita Sama-sama Selesaikan Rasanya Tidak Terlalu Berbangga Kita Kalau Otonomi Daerah Dengan Desentralisasinya Ini Semakin Solid Secara Institusional Itu Semakin Kokoh Lalu Kita Menjadi Tempat Banyak Negara Belajar Tentang Reformasi Birokrasi Kalau Kemudian Data-data Statistik Menunjukkan Bahwa Ketimpangan Di antara Masyarakat Kita Itu Masih Sangat Besar Atau Bahkan Ada Kecenderungan Trend Yang Membesar Saya Ingin Bapak Bapak Dan Ibu Setiap Kinerja Kita Kita Selalu Kaitkan Dengan Esensi Menghadirkan Kesejahteraan Untuk Semua Karena Pada Akhirnya Itulah Semangat Dan Itulah Elan Vital Yang Hendak Dibangun Oleh Para Founding Fathers Bagaimana Wadah Yang Namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini Bisa Menghadirkan Kesejahteraan Yang Merata Untuk Semua Itu Sebabnya Ketika Kita Merenungkan Pancasila Misalnya Dibuka Dengan Ketuhanan Dan Ditutup Dengan Keadilan Sosial Itu Hal Pertama Yang Saya Ingin Mengajak Kita Semua Untuk Terus Menerus Kita Mengingatnya Supaya Pencapaian Pencapaian Birokrasi Kita Pencapaian Pencapaian Institusional Kita Itu Tidak Hanya Diukur Dengan Ukuran Ukuran Teknis Teknokratik Birokratik Saja Tetapi Diukur Juga Oleh Kita Semua Dari Aspek Yang Sangat Mendasar Bagaimana Masyarakat Merasakan Kesejahteraan Yang Lebih Baik Yang Kedua Bapak Ibu Saudara Sekalian Saya Setuju Dengan Pak Doktor Suhajar Tadi Bang Hajar Beliau Menyampaikan Sekda Seperti Leher Bagi Gubernur Di Provinsi Bupati Wali Kota Di Kabupaten Kota Beliau Menyampaikan Sekda Itu harus loyal Itu betul Tetapi Bapak Bapak Ibu Saya Ingin Bapak Bapak Dan Ibu Sebagai Sekda Itu Tidak Hanya Memikirkan Aspek Loyalitas Kepada Pimpinan Kita Semua Harus Ingat Saya Ini Misalnya Sebagai Gubernur Dari Produk Pemilihan Langsung Dua Periode Saya Hadir Dari Proses Politik Murni Maka Ketika Saya Hadir Dan berkomunikasi Kepada Para Pemilih Pada Waktu itu Dalam Dua Periode Saya Menyampaikan Visi Misi Ada Visi Politik Saya Tentu Dalam Aspek Aspek Ekonomi Sosial Budaya Dan Segala Macem Tapi Itu Tetap Saja Judul Besarnya Visi Politik Demikian Pula Di Kabupaten Kota Semua Pemilihan Langsung Seluruh Kepala Daerah Di Republik Ini Bahkan Sampai Kepala Negara Adalah Pemimpin Dari Hasil Proses Politik Murni Nah Ketika Para Pemimpin Yang Lahir Dari Proses Politik Ini Kemudian Masuk Kedalam 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 Sistem Pemerintahan Lalu Dia Memiliki Seperangkat Visi Dengan Misi Dan Program Program Prioritas Yang Harus Dia Wujudkan Dalam Pandangan Saya Para Sekda Adalah Perangkat Yang Paling Tepat Untuk Merasionalisasikan Keseluruhan Dari Visi Visi Politik Itu Sehingga Ketika Dia Masuk Kedalam Sistem Pemerintahan Dia Bisa Mengalir Dengan Baik Dia Terkanalisasi Kedalam Seluruh Sektor Sektor Pembangunan Karena Ada Sekda Yang Merasionalisasikannya Yang Menteknokratisasi Dan Birokratisasikannya Bukan Dalam Makna Yang negatif Tapi Bagaimana Visi Politik Itu Bisa Dipertanggungjawabkan Dalam Seluruh Aspeknya Baik Dari Sisi Rasionalitas Anggaran Baik Dari Sisi Sinergitas Dengan Program Program Pembangunan Nasional Karena Terus Terang Kalau Calon Kepala Daerah Itu Kampanye Itu Di Kepalanya Tujuan Pembangunan Nasional Jadi Yang Di Kepalanya Itu Visi Visi Politik Mungkin Disitu 80 90% Dibayangkan Oleh Dia Bahwa Dia Bermasuk Kedalam Lapangan Yang Kosong Melompong Dan Dia Bisa Bergerak Dengan Leluasa Disitu Padahal Di Lapangan Itu Ada Banyak Sekali Stakeholder Yang Sudah Memiliki Peran Dan Fungsi Masing-masing Maka Sekda Bagi Saya Perannya Untuk Sekarang Dan Seterusnya Di Dalam Era Otonomi Daerah Ini Tak Hanya Menjadi Seorang Administrator Birokrasi Leher Orang Yang loyal Kepada Pemimpin Kepada Kepala Daerah Tapi Pada Saat Yang Sama Dia Harus Menjadi Filter Yang Terbaik Dia Harus Mampu Merasionalisasi Dia Harus Mampu Menyusun Dia Harus Mampu Mengklasifikasi Dia Harus Mampu Identifikasi Dan Bahkan Pada Saat Yang Sama Dia Harus Mampu Menjadi Sparing Partner Bagi Kepala Daerah Kepala Daerah Yang Tidak Punya Sparing Partner Itu Akan Selalu Merasa Dia Sudah Tercukupkan Apa Yang Dia Lakukan Sudah Mampu Maksimal Menghadirkan Kebaikan Padahal Mungkin Realitasnya Tidak Seperti Itu Nah Dua Hal Ini Yang Ingin Saya Pesan Pesan Yang Sangat Penting Dari Bapak Ketua Fordesasi Bapak Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bahwa Anda Semua Ini Para Sekda Adalah Orang Orang Yang Memiliki Tugas Dan Fungsi Yang Sangat Penting Mari Pastikan Bahwa Seluruh Proses Teknokratik Birokratik Itu Muaranya Adalah Menghadirkan Kesejahteraan Yang Lebih Merata Pertumbuhan Dan Pembangunan Yang Inklusif Dan Menghadirkan Kesejahteraan Untuk Semua Dan Yang Kedua Ketika Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Sebagai Sekda Berinteraksi Dengan Pimpinan Tak Hanya Sebagai Seorang Yang Loyal Kepada Pimpinan Tetapi Anda Punya Tugas Bagaimana Menerjemahkan Semua Visi Visi Politik Dari Kepala Daerah Masing Masing Menjadi Program Program Yang Rasional Realistis Efektif Efisien Dan Bisa Menunjang Kesejahteraan Dan Keberhasilan Untuk Seluruh Masyarakat Bapak Ibu Hadirin Al-Hadir Sekalian Itulah Yang Dapat Saya Sampaikan Mudah-mudahan Yang Saya Sampaikan Ini Ada Manfaatnya Untuk Saya Dan Untuk Kita Semua Dan Pada Malam Hari Ini Dengan Penuh Kesyukuran Pada Allah Subhanahu Wa ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa Mari Bersama Kita Kita Membuka Rekernas Dan Munas Ketiga Fordesasi Ini Dengan Mengucap Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Atas perhatian Selamat Menikmati Nusa Tenggara Barat Lombok Dan Sumbawa Mohon maaf Kalau ada Kekurangan Dan Kekhilafan Kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gubernur Nusa Tenggara Barat Berkenan Tetap Di atas Panggung Untuk Melakukan Pembukulan Gendang Belik Membuka Acara Inisi Resmi Kami Undang Staffah Menteri Bidang Pemerintah Kemen Degeri Ketua Umum DPP Forses Dasi Dan Ketua Panitia Penyelenggara Untuk Turut Melakukan Pembukulan Gendang Belik Baik Hitungan Mundur Bersama Sama Hadirin 3 2 1 Dalam pidatonya Staff Ahli Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro Menyampaikan Bagaimana Pentingnya Peran Sekretaris Daerah Di era Ekonomi Ini Peran Sekretaris Daerah Sangat Strategis Dan Dipakai Negara Untuk Mencapai Tujuan Sudah Bergeser Dari Politik Sentralisasi Menuju Politik Desentralisasi Selamat Malam Dan Selam Sejahtera Buat Kita Semua Om Swasti Astu Namo Budaya Salam Kebajikan Rahayu Jadi Aliran Kepercayaan Itu Salam Rahayu Kita Menambahkannya Yang Sangat Berbahagia Dan Sangat Kita Nguliakan Dan Kita Hormati Bapak Gubernur Provinsi Indonesia Tenggara Barat Kita Ucapkan Terima Kasih Atas Kesediaan Waktu Beliau Hadir Di Tengah Tengah Kita Yang Berbahagia Rekan-rekan Forkompimda Tanpa Hadir Pak Danlanud Dan Kawan-kawan Selamat Datang Pak Segda Jawa Tengah Selaku Ketua Forum Rekan Saya Pak Segda NTB Selaku Tuan Rumah Dan Beberapa Orang Di Antaranya Masih Hadir Di Sini Kita Bersyukur Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Dengan Rahmatnya Alhamdulillah Kita Dapat Berkumpul Di Sini Bersama Dengan Seluruh Segda Segda Provinsi Se-Indonesia Segda Kabupaten Kota Se-Indonesia Ditambah Dengan Beberapa Pejabat SKPD Provinsi SKPD Kabupaten Kota Ada Pak Asisten Juga Saya Lihat Tadi Dari Jawa Timur Sebahagian Diantaranya Rekan-rekan Saya Saya Meninggalkan Porses DASI Ini Pada Tahun 2013 Saat Saya Meninggalkan Jabatan Segda Provinsi Kepulang Riau Jadi Pada Saat Kita Membentuk Forum Ini Di Tahun 2012 Dimulai 2013 Segda-segda Yang Masih Ada Bu Profesor Kalau Tidak Salah Jawa Kalimantan Barat Barangkali Yang Sudah Cukup Lama Jawa Tengah Sempat Bertemu Sebentar Dengan Saya Saya Bulan Juni Pindah Menjadi Jatinangor Jawa Tengah Jadi Segda Maret Jadi Ketemu Berapa Bulan Belum Sempat Akrab Saya Sudah Pindah Kalau Dengan Segda NTB Benar Tadi Pak Gunur Kami Sama-sama Dulu Kepala Bepeda Saya Kepala Bepeda Provinsi Kepulauan Riau Beliau Kepala Bepeda Provinsi NTB Profesor Winarni Kepala Bepeda Turut Dalo Kita Juga Punya Forum Kepala Bepeda Ketuanya Profesor Deni Dari Jawa Barat Sekarang Profesor Deni Sudah Sudah Dikembali Pak Iwa Jadi Kembali Ke ITB Sekedar Jawa Barat Sekarang Pak Iwa Alhamdulillah Bapak Menteri Dan Negeri Berkirim Salam Takzim Untuk Kita Semua Karena Beliau Pada Malam Hari Ini Adalah Malam Otonomi Daerah Tadi Adalah Hari Otonomi Daerah Jadi Malam Ini Tadi Siang Pemberian Apresiasi Oleh Bapak Wakil Presiden Dan Malam Apresiasinya Pak Menteri Ada Di Jakarta Dan Pak Sekjen Harus Ada Di Kendari Besok Pagi Jadi Beliau Terbang Ke Kendari Insya Allah Besok Siang Pak Sekjen Dari Kendari Transit Makassar Kemari Untuk Menjadi Pengurus Pak Sekjen Jawa Tengah Mungkin Bagaimana Ini Banyak Ini Yang Mudah Mudah Dari Mulai Yang Tahun 2012 2013 Sampai Yang Baru Yang Paling Baru Bali Barangkali Saya Menjadi Pansel Sekda Sumatera Selatan Pak Nasrun Mana Ini Yang Muda Energic Sudah Membantu Pak Gubernur Men Sukseskan PON Kemudian Saya Juga Pernah Menjadi Pansel Sekda Maluku Utara Profesor Hari Ini Saya Menjadi Pansel Untuk Mencari Pengganti Ibu Di Gorontalo Baik Rekan Pak Menteri Berkirim Salam Kepada Kita Semua Dan Ingin Memberitahu Kepada Kita Betapa Penting Dan Strategisnya Peran Sekretaris Daerah Di Era Otonomi Ini Kita Mengetahui Bahwa Hari Ini Adalah Politik Strategi Yang Dipakai Oleh Negara Untuk Mencapai Tujuan Sudah Bergeser Dari Politik Sentralisasi Menuju Ke Politik Desentralisasi Politik Desentralisasi Inilah Sebagai Naungan Pelaksanaan Otonomi Daerah Kunci Kunci Sukses Otonomi Daerah Itu Sepertiga Ditentukan Oleh Pimpinan Yaitu Gubernur Bupati Wali Kota Sepertiga Lagi Ditentukan Oleh Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Mendukung Kebijakan Kebijakan Gubernur Siapakah Pemerintah Daerah Kapasitas Daerah Ini Yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Berada Di dalam Koordinasi Sekretaris Daerah Posisi Sekretaris Daerah Bagaikan Leher Dalam Sebuah Organisasi Jadi Kalau Dalam Teori Misberg Itu Kepalanya Adalah Gubernur Lehernya Adalah Sekda Tangan Kanannya Adalah Badan 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 Keuangan Badan Kepegawaian Tangan Kirinya Adalah Staf Ahli Dinas Adalah Kaki Yang Disebut Operational Management Dan Handling Management Maka Begitu Besarnya Peran Sekda Bagaikan Leher Kalau Sekda Tak Tidak Boleh Sekda Tidak Loyal Sama Gubernur Karena Tugas Gubernur Sebagai Pengemban Amanah Desentralisasi Sangatlah Luar Biasa Hari Indonesia Adalah Negara Yang Paling Progresif Menyelenggarakan Politik Desentralisasi Di Muka Bumi Di Abad Ini Kalau Kita Menyaksikan Beberapa Negara Lain Yang Melaksanakan Desentralisasi Tidak Ada Negara Yang Paling Berani Menyerahkan Sejumlah Kewenangan Yang Banyak Kepada Struktur Pemerintahan Di Bawahnya Karena Itulah Negara Kita Dalam Amandemen Menyebutkan Kita Adalah Negara Kesatuan Yang Desentralistik Maka Dalam Teori Brian Sekalipun Kalau Sentralistik Ya Sentralistik Kalau Desentralisasi Desentralisasi Maka Yang Sentralisasi Yang Negara Kesatuan Yang Desentralistik Ini Ada Di Indonesia Karena Itu Indonesia Tempat Orang Belajar Otonomi Apakah Otonomi Ini Bisa Mencapai Kesejahteraan Rakyat 32 Kewenangan Diberikan Kepada Pemerintah Daerah Di setiap Struktur Pemerintahan Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah Rakyat Di pemerintah Daerah Tersebut Kemudian Memilih Gubernurnya Memilih Bupatinya Memilih Wali Rumah Berada Di bawah Koordinasi Sekretaris Daerah Apabila Sekretaris Daerah Tidak Dapat Mendukung Pak Gubernur Tidak Dapat Mendukung Pak Upati Wali Kota Maka Pak Upati Dan Pak Gubernur Selalu Ingin Mengganti Sekdanya Dan Itu Sudah Terjadi Di Beberapa Tempat Beberapa Sekda Di Antara Kita Ada Yang Diganti Setelah Lima Tahun Ada Yang Belum Dua Tahun Ada Yang Belum Setahun Seperti Itu Karena Apa Karena Leher Tadi Perannya Sangatlah Besar Kunci Sukses Otonomi Daerah Yang Ketiga Adalah Kontrol Dan Partisipasi Rakyat Sekda Harus Mampu Membantu Gubernur Membantu Upati Dan Membantu Wali Kota Untuk Bisa Rakyat Tidak Dibenarkan Mengontrol Kita Dan Kita Minta Rakyat Berpartisipasi Dalam Posisi Itulah Pak Menteri Dalam Negeri Menyampaikan Pesan Kepada Kita Semua Betapa Strategisnya Posisi Sekda Ini Untuk Mensukseskan Politik Desentralisasi Yang Diambil Oleh Negara Menggantikan Politik Sentralisasi Pada Tahun Dua Ribuan Sampai Dengan Sekarang Sudah Berjalan Sekian Belas Kemudian Pak Sekian Berpesan Sekda Adalah Ketua Satgas Percepatan Berusaha Kemarin Percepatan Berusaha Ini Saya Tidak Saya Yakin Seluruh Provinsi Sudah Membentuk Karena Ketuanya Sekda Sekda Tidak Tau Tengah Yang penting Pokoknya Dalam Kepres Itu Sekda Kau Paten Sekda Kau Paten Dan Kemudian Sudah Dirapatkan Berkali Sekda Sudah Diundang Berapa Kali Presiden Sudah Membawa Dan Beratas Presiden Sudah Meminta Agar Pelayanan Satu Pintu Benar-benar Menjadi Prioritas Kenapa Karena Setelah Dihitung Akibat Dari Pelayanan Yang Lambat Dari Sebuah Perizinan Investasi Yang Tak Jadi Diinvestasikan Karena Izinya Tak Keluar-keluar Itu Mencapai 5.000 Triliun Besar Angkanya Apabila Misalnya Perizinan Cepat Kalau Tidak Bisa Ditolak Kalau Bisa Disegerakan Kalau Oke Disegerakan Maka Investasi Akan Cepat Masuk Kemudian Bapak Presiden Dalam Pidatunya Tentang Ini Begini Beliau Mengatakan Bahwa Kenapa Rakyat Saya Kenapa Rakyat Kita Kenapa Rakyat Kita Yang Mengurus Izin Usaha Di Satu Tempat Usaha Yang Sama Di Tempat Yang Lain Berulang Mengajukan Carat Yang Misalnya Orang Mendirikan Rumah Makan Di Padang Atau Rumah Makan Di Pekan Baru Dia Harus Mengurus Sejumlah Izin Dengan Mempotokopi Sejumlah Sarat Kenapa Lagi Orang Diminta Fotokopi Yang Meluarkan KTP Kemendagri Harusnya Kemendagri Saja Memastikan Bahwa Ini KTP Betul Yang Mengeluarkan Daftar Izin Perusahaan Yang Mengeluarkan Akto Notaris Menterian Hukum Danham Kenapa Diminta Fotokopinya Lagi Bukankah Kita Sudah Mengeluarkan Dokumen Dokumen Itu Kalau Seseorang Diminta Paspor Kenapa Harus Diminta Fotokopi Paspor Lagi Dokumen Paspor Sudah Ada Di Kementerian Kita Sehingga Tidak Usaha Masyarakat Kita Setiap Mengurus Uzin Di Tempat Satu Yang Tempat Kemudian Tempat Lain Memotokopi Lagi Jumlah Yang Banyak Karena Itu Keinginan Kita Dalam Kesempatan Berusaha Inilah Bagaimana Menyatukan PTSP Menyatukan PTSP Di Seluruh Indonesia Sehingga Apabila Misalnya Rumah Makan Cederhana Membuka Rumah Makan Di Bali Dia Sedang Berada Di Mataram Dia Boleh Online Mengurusnya Kira-kira Seperti Itu Dan Ini Target Kita Adalah Tahun Ini Mohon Bantuan Sekda Seluruhnya Karena Tanpa Bantuan Sekda Jelas Tidak Bisa Karena Ini Ada PTSP Di Provinsi Dan Kepat Kota Bagaimana Meng-online PTSP Seluruh Kepat Kota Tentunya Pada saat ini Orang bertanya Bagaimana Dengan Infrastruktur Internet Kita Nah Menteri Kominfo Sekarang Membangun Apa yang Disebut Dengan Palaparing Dalam Proses Sekarang 50-60% Di Daerah-daerah Kita Yang Lemut Internetnya Itu Sekarang Sudah Mulai Dibangun Semua Oleh Kementerian Kita Karena Pemerintah Sangat Sadar Hari Ini Kita Memang Berada Pada Gelombang Repulusi Industri Keempat Yang Mengguncang Dunia Yang Disebut Dengan Repulusi Digital Berbasis Internet Jadi Semua Pelayanan Kita Harus Dapat Diorientasikan Kesana Kemudian Lagi Bahwa Pilkada Serentak Arah Politik Hukum Undang-Undang Pemilu Undang-Undang 7 2017 Satu diantaranya Adalah Menjadikan Seluruh Pemilihan Kita Ini Serentak Karena Itu Pilkada Serentak Yang Dimulai Desember 2015 Yang Kedua 2017 Ini Yang Ketiga 27 Juni 2018 Yang Keempat Nanti Untuk Pilkada 2020 Setelah Itu Pilkada Serentak Akan Digabung Dengan Pilkada Nasional Pada Tahun 2024 Pilkada Presiden Dan seluruh Legislatif Dan DPD Termasuk DPD DPRD Provinsi Kompeten Kota Dimulai Tahun 2019 Nanti Di tahun 2024 Kita Akan Menyelenggarakan Pilkada Serentak Untuk Satu Presiden Dan Satu Wakil Presiden 575 Anggota DPRRI 136 Anggota DPDRI 34 Gubernur Hampir 3000 DPRD Provinsi Se-Indonesia 500 Lebih Bupati Dan Wali Kota Se-Indonesia Dan Hampir 16 Ribu Anggota DPRD Kabupaten Kota Se-Indonesia Diselenggarakan Serentak Kita Akan Menjadi Negara Di muka Bumi Ini Yang Pilkada Serentaknya Paling Ramai Mengalahkan India Mengalahkan Amerika Dengan jumlah Penuh yang Lebih besar Dari Kita Nah Tugas Berat Ini Ada Di Pundak Kawan-kawan Saya Tidak Tahu Kita Berumur 2024 Saya Pas 60 Pak Sekda Jawa Tengah Berapa 2024 Ini Sekda Sekda Kabupaten Yang Lebih Mudah Jadi Sekda Provinsi Amin Begitu Juga Kepala Kepala Di tahun 2004 Masih mudah Mungkin Bisa Jadi Sekda Provinsi Amin Tugas Itu Akan Diteruskan Oleh Generasi Di bawah Kita Kemudian Pesan Lagi Adalah Tentang IKTP Undang-undang Sudah Mengatakan Rekan-rekan Bahwa Mulai 1 Januari 2019 Satu-satunya Identitas Warga Negara Kita Yang Diakui Dalam Politik Adalah IKTP Kebijakan Ini Diambil Dalam Undang-undang Kemarin Karena Untuk Yang Selama Ini Sebelum Ini Selalu Terjadi Data Penduduk Kita Harus Berbasis Nomor Induk Kependudukan Oleh Karena Itu Mohon Bantuan Pak Gubernur Tentunya Kawan-kaw Pak Sekda Provinsi Dan Terutama Sekda Kepatian Kota Memastikan Bahwa Upaya-upaya Ini Dapat Bercapai Dengan Baik Masih Ada 2, Sekian Persen Warga Seluruh Indonesia Yang Belum Merekam KTP 2,5% 2,5% Itu Di Luar Negeri Kalau Luar Negeri Ada 4 Juta Lebih Itu Semuanya Akan Kita Selesaikan Dalam Tahun Ini Hambatan Yang Kita Temui Kadang-kadang Masih Ada Warga Yang Tak Datang Untuk Direkam Seperti Di Berapa Tempat Tapi Upaya-upaya Ini Harus Terus Dilakukan Saya Rasa Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Pada Kesempatan Ini Bapak Lindungan Dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Baik Pemirsa Saat ini Saya sudah bersama Dengan Staff Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan Bapak Insinyur Suhajar Diantoro Baik Bapak Boleh Sedikit Tanggapannya Terkait Dengan Acara Porsos Dasi Malam Ini Baik Jadi Porsos Dasi Malam Ini Melakukan Kongres Dan Musawara Munas Ketiga Jadi Porsos Dasi Ini Organisasi Yang Menghimpun Seluruh Sekda Provinsi Maupun Kep Kabupaten Kota Forum Ini Dimaksudkan Untuk Menjadi Jembatan Penghubung Untuk Menyamakan Visi Dalam Bekerja Praktek Praktek Berpemerintahan Dalam Memikul Memikul Beban Politik Desentralisasi Seperti yang Saya Jelaskan Tadi Nah Ini Diharapkan Melalui Forum Ini Didiskusikan Dan Terus Dilakukan Inovasi Inovasi Perbaikan Jadi Forum Ini Sangat Baik Menurut Saya Karena Sekda Adalah Perangkat Daerah Yang Mempunyai Kewenangan Mengkoordinir Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Di Provinsi Untuk Sehidah Provinsi Dan Di Kabupaten Serta Kota Untuk Sehidah Kabupaten Kota Bagaimana Harapan Bapak Untuk Forsetasi Kedepannya Baik Tadi Kita Sudah Memberikan Pencerahan Pencerahan Tambahan Tambahan Informasi Kita Berharap Forsetasi Kedepan Ini Betul Betul Mampu Menterjemahkan Visi Dan Misi Politik Kepala Daerah Yang Telah Dilemparkan Kepada Rakyat Pada Saat Kampanye Dijanjikan Kepada Rakyat Selama Kampanye Sekda Memimpin Seluruh Satuan Perangkat Kerja Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Menterjemahkan Visi Dan Misi Ini Menjadi Operasional Di Lapangan Yang Dalam Dokumen Disebut Sebagai Rencana Pembangunan Jangka Mendengah 5 Tahun Tekda Harus Mampu Menerjemahkan Ini Semua Janji Janji Politik Kepala Daerah Di Inventarisir Mana Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Dibuat Skala Prioritasnya Diimbangi Dan Di Inlainkan Dengan Kemampuan Dana Yang Ada Mana Yang Bisa Dipenuhi Oleh Gubernur Mana Janji Janji Gubernur Yang Berhimpit Dengan Kewajipan Atau Kewenangan Pemerintah Kepala Kota Sekda Mengkoordinasikannya Dengan Pemerintahan Pada Struktur Di Bawahnya Mana Mungkin Janji Janji Kepala Daerah Yang Mungkin Merupakan Tugas Pemerintah Pusat Maka Sekda Juga Harus Mampu Mengoperasional Kannya Untuk Memperjuangkan Mendapat Perhatian Pusat Pemirsa Demikian Interview Saya Dengan Staff Ahli Mendagri Pemerintahan Baik Pemirsa Sekarang Saya sedang Bersama Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat Bapak Dokter Insinyur Haji Rosyadis Sayuti Bapak Boleh Ceritakan Sedikit Tentang Acara Ini Sampai Bisa Diputuskan Diadakan DNTB Waktu Rakernas Forsestasi Di Palembang Tahun lalu Kita Ditunjuk Menjadi Tuan Berumah Dan Alhamdulillah Ini Munas ketiga Dan Menurupakan Munas yang Kita harapkan Terbaiklah Penyelenggaraannya Kalau Acara-acara Intinya Dari Pemaperan Dari Kementerian Yang terkait Tapi Intinya Nanti Adalah Pemilihan Pengurus Pemilihan Ketua Itu Besok Pada Sisi yang ketiga Siapa Yang terpilih Apakah Ketua Lama Apakah Sekda Yang lain Besok Kita tunggu Yang jelas Tugas Forsestasi Kedepan Ini Makin Berat Untuk Mengawal Apa Namanya Apa Yang menjadi Tugas Fungsi Sekda Dan Terutama Terkait Dengan Hubungannya Dengan Kepala Daerah Yang Apakah Gubernur Atau Bupati Di tempat Masing-masing Ini Yang Tugas Kami Tugas Forsestasi Terakhir Harapan Untuk Forsestasi Kedepannya Seperti Apa Ya Sesuai dengan Kesepakatan Tugas Dari Organisasi Ini Disamping Secara Struktural Secara Fungsional Memastikan Tugas Tugas Pokok Fungsi Sekedar Dilaksanakan Dengan Sebaiknya Secara Profesional Juga Melindungi Atau Membantu Kawan-kawan Yang Mungkin Ada masalah Dengan Kepala Daerahnya Itu Forsestasi Akan Tampil Kedepan Untuk Memfasilitasi Supaya Tidak Ada Hal-hal Yang Seperti Itu Baik Pemirsa Demikian Wawancara Saya Dengan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat Pemirsa Saat Ini Saya Sudah Bersama Dengan Sekretaris Daerah Dari Provinsi Sumatera Selatan Ya Bapak Haji Nasrun Umar Bapak Boleh Saya Tahu Anggapannya Sedikit Terkait Dengan Acara Forsestasi Malam Hari Ini Forsestasi Ini Satu Forum Seluruh Sekretaris Daerah Yang Berada Dalam Likup Republik Indonesia Dimana Di Dalam Forum Ini Kita Semua Akan Memperjuangkan Semua Kepentingan Dari Sekda Yang ada Baik Kabupaten Maupun Provinsi Nah Di dalam Forum Ini Tentu Banyak Diskusi Pembahasan Tentang Bagaimana Peran Fungsi Sekda Apalagi Dalam Kaitan Sebetulnya Banyak Sekali Terjadi Resistensi Pada Posisi Seks Sebenarnya Tadi Dilihat Ada Salah Satu Rekan Kita Yang Tanpa Satu Kerana Hal Copa Inilah Yang Kadang-kadang Perlu Kita Diskusikan Ada Resolusi Apa Yang Harus Kita Buat Untuk Posisi Sekda Itu Sendiri Menjadi Lebih Kuat Pemirsa Demikian Wawancara Saya Dengan Sekda Provinsi Sumatera Selatan Sampai